Bab 3, Jalan Lavender 4, nomor 18 Setelah melewati pagar, kita akan menemukan rumah berdinding putih yang didesain dengan banyak jendela, sehingga tidak memerlukan lampu saat siang hari. Ayah menyisakan lahan yang cukup agar istrinya dapat menanam beberapa pohon atau bunga di taman bagian depan. Living room dibuat luas dan terbuka, semua kursi dan sofa didominasi tone warna coklat, kecuali kursi di ruang tamu yang menggunakan warna nude, kata ayah untuk memisahkan zona tamu dan keluarga, soalnya rumahnya tidak menggunakan banyak sekat. Sekarang penghuni rumah ini berjumlah 9 orang, tepatnya 6 orang dewasa ditambah 3 anak kecil. Ada yang bilang tidak baik jika dalam satu rumah ada lebih dari satu kepala keluarga. Tapi sepertinya hal tersebut tidak berlaku bagi rumah ibu. Walaupun begitu, tinggal dengan banyak orang seperti ini, pasti ada saja masalahnya. Salah satunya adalah habit. Terutama untuk dua menantu ibu, yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kebiasaan mertua dan ipar-iparnya. Misalnya, damar yang makan harus ditemani dengan kaldu jamur karena rasa masakan ibu selalu kurang asin di lidahnya. Belum lagi, tiga anak kecil yang sepertinya tidak rela jika rumahnya dalam keadaan tenang. Menangis, berebut mainan, menyanyi baby shark, tidak mau makan, teriak minta dibelikan es krim, pokoknya ada saja perbuatan mereka yang membuatkan ayah emosi. Seperti sore ini, saat semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kanaya tidak menyadari jika Iva sudah mengambil sesuatu dari tas mamanya di atas meja. Ruby yang penasaran dengan barang yang dimainkan sepupunya, langsung merebut benda ping itu dari tangan Iva. Eh, ini bocah-bocah dua, pada ribut aja sore-sore. Ributan apaan sih? Kanaya mengambil tub berwarna pink dari tangan Ruby. Ye, ini namanya lip tin, bukan lipstick. Punya mamanya Iva nih, jenitali-tari. Mahal tau. Nanti kalau rusak tante Nay yang diomelin. Loh Nay, itu kenapa pipi sama bibir anak-anak jadi merah-merah gitu? Daripada mereka pakai sendiri, mending gue yang pakein, mbak. Bagus kan? Tapi, jika ada negatif, pasti ada juga positifnya. Tinggal dengan sembilan orang dalam satu rumah. Memiliki dua kakak perempuan yang sering memesan makanan via ojek online, merupakan sebuah berkah tersendiri bagi Kanaya. Hampir setiap hari ada saja ojek online yang datang. Terlebih lagi, karena mereka jarang memesan untuk dimakan sendiri. Biasanya jumlah yang dibesan pasti lebih dari satu. Nay, ada kopi tuh di kulkas. Kalau mau martabak, ambil aja ya Nay. Aku nyoba beli korean cheese bread yang hits itu loh. Mau gak? Kecuali saat Luna sudah memberikan ultimatum. Heh, ayam goreng yang di meja punya gue, jangan dimakan. Itu berarti dia belum gajian dan saldo ATMnya sedang tipis-tipisnya.